Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel teknisi HP Banwa baiklah kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banwa dimanapun kalian berada saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan dimurahkan rezekinya amin ya rabbal alamin oke pada kesempatan pertemuan kita kali ini kembali saya kedatangan servison pada tipe OPPO A37 yang mana di awal tadi teman-teman bisa lihat selalu masuk ke menu recovery seperti ini ya ini handphonenya dalam keadaan error ya errornya ini disebabkan karena ada salah satu komponen dari handphone ini yang mengalami shot ya biasanya seperti itu teman-teman dan untuk perbaikan handphone seperti ini jadi bagi kawan-kawan pemula ataupun sahabat teknisi HP Banwa yang baru bila kalian menemukan kasus handphone seperti ini jangan ragu-ragu ya untuk bongkar sendiri tanpa membawa ke tempat servis ya jadi caranya cukuplah mudah teman-teman buka saja di bagian koper belakangnya seperti ini lihat tutorialnya dari awal sampai selesai ya teman-teman nah untuk permasalahan seperti ini itu hanya shot kecil saja ya teman-teman nah walaupun shot kecil tetapi handphonenya tidak bisa dipakai ya teman-teman jadi harus diperbaiki dulu nah untuk memperbaikinya sangatlah mudah saja tanpa harus mengganti komponen dari handphone ini ataupun spare partnya tidak perlu diganti ya teman-teman jadi disini di awal saya praktekkan ya teman-teman disini handphonenya kalau dilihat dari tombol polomanya ini sudah berkarat nah yang terutama di pengecilnya juga berkarat ya teman-teman nah disini memang hancur dikarenakan mungkin dicongkel sama yang punya handphone dicolok-colok sehingga switch on offnya ini nempel nah itulah yang menyebabkan shot di polom up atau polome kita menambahkan pengeras suara nah disini saya coba langsung lepaskan kalengnya saja teman-teman jadi tanpa kita bongkar ya pada bagian mesin dari handphone ini nah kalengnya tadi nanti kita akan pasangkan kembali karena kaleng switch on off itu ada 3 lapisan teman-teman biasanya bisa berkarat yang menyebabkan shot atau bisa juga kalengnya itu nempel jadi terus-terusan ketekan ya jadi otomatis saat kita menyalakan handphonenya maka terjadilah menu masuk ke menu recovery seperti tadi nah oke untuk membuktikan tentu kita lepas dulu ya teman-teman untuk pengecekan terlebih dahulu melepaskan kalengnya lalu kita nyalakan handphonenya oke kita tunggu ini saya coba menyalakan handphonenya nah untuk kasus seperti ini ya teman-teman bukan hanya pada polome saja di semua tipe handphone pada switch on off nya ataupun pada polome nya ya teman-teman jadi itu seringkali terjadi solusi termudahnya yaitu dengan mengganti switch on off ya ganti saja tapi kalau mau ngikutin trik ala teknisi HP Banua yaitu dengan cara kita buang saja satu lapisan atau kita bersihkan saja kalengnya yang karatan atau yang nempel yang menyebabkan terjadinya shot nah oke kita tunggu ya kita tunggu sebentar ya teman-teman ini sudah masuk ke logo OPPO kita tunggu sampai masuk ke menu menu dari handphone ini nah jadi bagi kawan-kawan yang punya handphone mengalami kasus seperti ini silahkan bongkar saja sendiri hati-hati dan ikuti trik sederhana ala teknisi HP Banua jadi insya Allah nanti teman-teman bisa perbaiki handphonenya sendiri tanpa bawa ke kontor handphone nah ini handphonenya normal ya nah kita perjelas dulu kita kasih terang ya kita kasih terang dulu layarnya kita naikkan pada pencahayaannya nah ini sudah normal ya nah inilah penyebabnya yaitu polom up-nya yang shot yang menyebabkan handphone ini selalu masuk ke menu recovery mode nah apabila kerusakannya ini memang fatal biasanya itu di bagian mesinnya mau tidak mau kita lakukan replace apabila teman-teman sudah melakukan trik seperti yang saya tampilkan disini masih saja maka lakukan placing ya teman-teman oke nah disini yang tadinya kalengnya dua ya teman-teman saya pasangkan satu saja ini cara mudahnya ya teman-teman tanpa mengganti tanpa mengganti taruh saja ya teman-teman kalengnya itu di atas dimana tempat tadi kita lepaskan nah hanya bedanya disini satu kaleng saja kalau bawaan sweet on off itu tiga lalu kita pertebal dengan sedikit isolasi kertas ya teman-teman nah setelah itu barulah kita coba apakah sudah tepat untuk letaknya nah ini polomenya naik ya saya tekan-tekan polomenya sudah naik tanpa terjadinya shot lagi oke disini saya lihat untuk sweet on off pengecil suaranya sudah hancur ya tapi mudah-mudahan bisa diperbaiki juga nah ternyata jalurnya masih nyambung ya jadi saya akan coba untuk memasangkannya juga karena ini tanpa permintaan ya tanpa permintaan yang punya handphone caranya cukup lah mudah jadi tanpa bongkar total ya teman-teman pada handphone ini yang penting handphone nya bisa dipakai kembali nah ini untuk polomen handphone sudah oke kita ini agak sedikit error ya handphone nya berat mungkin ya maklum lah untuk Oppo A37 ini handphone untuk aplikasi terlalu banyak berat ya teman-teman karena internal nya sangat kecil ya kalau untuk sekarang itu sudah kekecilan nah jadi ini agak sedikit ngadet ya oke tidak apa-apa yang penting handphone nya tidak error lagi dan tugas saya hanya menyalakan handphone nya yang penting handphone nya bisa dipakai lagi sama yang punya saya rasa ini hanya karena berat ya atau kebanyakan aplikasi nanti kita akan replace ya atau matikan kembali lalu kita nyalakan handphone nya oke saya cek dulu setelah saya pasang oke ya teman-teman sudah ini sudah berfungsi ya untuk ngecil suara juga sudah berfungsi tinggal kita pasangkan kembali kalengnya satu ya jadi kalengnya kita ambil dari kaleng polome pengembesar atau tambah suaranya jadi kita tempel saja satu disini dan kita tambahkan lagi isolasi kertas ya untuk mempertebal caranya seperti itu nah jadi bagi kawan-kawan yang sudah nonton ya tutorial ini semoga bisa memberikan manfaat bisa perbaiki handphone nya sendiri dan sekedar info saja kepada kawan-kawan teknisi hp banwa yang menanyakan tempat tinggal saya saya tinggalnya di kalimantan selatan kabupaten kota baru kalimantan selatan dan nama kontor handphone saya yaitu pelangi sel siapa saja siapa tahu saja teman-teman ada yang ingin berkunjung langsung ke tempat service handphone saya silahkan langsung saja ke sini mudah-mudahan saya tidak sibuk biasanya kalau ada servisan tidak numpuk bisa langsung saya kerjakan atau bisa dibilang bisa ditunggu nah mungkin hanya ini saja yang dapat saya tampilkan pada tutorial pertemuan kita kali ini service sederhana alat teknisi hp banwa semoga bermanfaat dan insyaallah nanti kita akan berjumpa kembali dalam tutorial perbaikan handphone selanjutnya doakan saya juga semoga selalu dalam keadaan sehat dan salam kenal bagi subscriber baru teknisi hp banwa salam jempol jadi nota ini oke saya akhiri wabilai taufiq wal hidayat semuas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan selamat selamat Terima kasih.